Beberapa bulan lalu sempat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Warga pun harus mengantri untuk mendapatkan gas yang ditujukan bagi keluarga miskin tersebut. Untuk mengatasi kelangkaan, stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE PT Bumi Banjar Borneo yang diresmikan 25 Agustus lalu, dihususkan untuk menyalurkan gas LPG 3 kg bersubsidi. SPBE ini pun akan menyalurkan 13 hingga 30 ton LPG bersubsidi setiap harinya. Daerah pendistribusiannya meliputi wilayah Tabalong, Balangan hingga Barito Timur. Kalau dalam satu hari bisa sampai 13 ton, bisa sampai 30 ton bisa. Sementara ini khusus untuk wilayah Tabalong, nanti bisa diperbantukan ke wilayah lain seperti Barito Timur ke Kabupaten Balangan. Fiona menambahkan, selama ini pasokan gas LPG bersubsidi di Tabalong sebenarnya sudah mencukupi. Hanya saja sebagian masyarakat belum tepat sasaran. Ia mengharapkan melalui SPBE khusus ini, pendistribusian gas LPG 3 kg dapat tepat sasaran, sehingga subsidi dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkannya. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.